Terima kasih telah menonton Mengapa masih cari rezeki yang bermasalah Saya Badrul, di IC Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Sumeneb Inilah cerita saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takut ada yang keliru atau menyinggung orang Mbak Bintang, ada Sakti Ini ayo mau berangkat nak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepanjang perjalanan saya dari rumah ke kantor dan bali lagi Itu adalah ibadah Jadi tidak hanya maji, sholat, itu bukan hanya itu Tapi mencari nafkah dengan cara yang benar Sesuai dengan ajaran agama Itu adalah abad ibadah juga Orangnya itu memang serius Terus tekun dalam pekerjaannya Ketika suaminya melakukan perjalanan itu Pasti was-was takut terjadi sesuatu di jalan Atau gimana Apalagi suami saya itu ketika capek sedikit Itu langsung drop Jalan-jalan ke kota Bantul Tidak lupa membawa nasi Salam kenal Saya Badrul PIC Unit Pengendalian Gratifikasi Mari bersama semai harapan Kilih Kenteng Bebas dari gratifikasi Ya Pak Badrul saya tahunya itu Orangnya energi Kita sudah dapat ilmunya kan Pak Badrul sebagai pelaksanaan di tingkat kabupaten Mesti saya akan ketularkan di tingkat desa kepada masyarakat Ketika ada masyarakat yang bertamu kepada kepala desa Ya terkadang dia memberikan sedikit semacam oleh-oleh Ini bisa berpotensi melakukan pelanggaran di anti gratifikasi ini Seharusnya kita bersikap seperti pamor dari Satrio Pinayungan Mengajarkan kita untuk bersikap jujur Amanah terhadap sesuatu jabatan yang diberikan Kemudian bermanfaat juga bagi banyak orang Itu biarlah di mana? Mungkin anak mulai TK, SD Saya punya anak dua Mulai biarlah menurut saya selama sekolah MP Berani jujur Hebat Lutara Bisa Tepuk tangan Beliau merupakan sosok yang menyenangkan Beliau patut dijadikan motivasi bagi kami untuk lebih belajar dan terus belajar Untuk generasi selanjutnya agar lebih baik lagi Kalau sama anak-anak pertama harus saya sendiri harus menyenangkan Mudal pertama itu harus jujur Kalau sudah jujur pada diri sendiri Ya untuk kesemuanya nilai-nilai yang lain akan menikuti Cita-citaku mau jadi kayak ayah pegawai Sukses dan semangat terus Kalau ayah Yang paling bintang kagum itu ayah itu pekerja keras Apa yang ayah inginkan itu harus digapai Itu yang jadi motivasi besar buat bintang Spesialnya itu suka berpuisi Sehingga saya mudah termeh Suami saya itu orangnya terkenal jujur Banyak temannya itu yang bilang Kapan kayanya kalau terlalu jujur seperti itu Tapi prinsipnya Suami saya itu adalah Lebih baik mendapatkan hasil yang jujur Dan itu barokah daripada yang banyak Tapi didapatkan dari hasil yang tidak jujur Karena saya di spektorat menjadi PIC unit pengendalian gratifikasi Maka memang saya diberikan waktu yang sangat luas Memberikan penyuluan tentang gratifikasi Bagaimana PNS agar selamat dan terhindar Dari gratifikasi Saya harus melusukan dari kantor ke kantor Dinas ke dinas Baik itu di daerah atau ke pulauan Membantu ketika ada PNS Yang merasa menerima Dan itu berpotensi melanggar Undang-undang potensi gratifikasi Dan saya harus melayani Ada beberapa orang yang mengusulkan usulan pensiun Ternyata di dalam berkasnya itu ada Amplop tertutup rapat Kita juga berusaha untuk mengembalikan Tapi ditolak Sehingga langsung menghubungi Bapak Drul Dan mendapat anggapan yang positif Takutnya dianggap sebagai gratifikasi Prestasinya tingkat nasional Hal ini bukan merupakan sesuatu yang instan Dedikasinya dan semangatnya yang luar biasa Dari jarak tempuh dari rumah ke kantor saja itu Sekitar 30 kilo kan sudah merupakan perjuangan Ada juga sih dalam ancaman Baik itu melalui cat atau tempat dalam perjalanan pulang dari kantor malam Itu juga dipepet dengan dua kendaraan motor Ya jelas khawatir ya Dakdikduk takutnya nanti tengah jalan atau gimana itu Bismillah tenang Selain hati-hati juga berdoa Salam Datang Kemana kan? Bak, beri Maci Aku, Kak Amah ya Sampai malam? Bawa baju ganti, gak usah kan? Tak usah kan? Tak usah Jangan lupa Biar nampaknya gantung Biar nampaknya gantung Bismillah, lancar Biar nampaknya gantung Terima kasih Masih Assalamualaikum Assalamualaikum Satu, dua, tiga Siapa yang berani menjawab pertanyaan saya? Siapa yang menjawab Adil? Pak Batrut itu orangnya baik, ramah. Dia kalau kesini itu sering memberikan pencerahan bagi kami. Manfaatnya sangat banyak. Anak-anak itu bisa tahu dan paham itu bagaimana cara bisa mendalamkan rasa disiplin yang tinggi, tanggung jawab, keseluruhan diri. Saya Badrul tidak akan pernah lelah menginspirasi dan menyuarakan anti-gratifikasi bagi generasi Indonesia yang lebih baik dan berintegritas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!